Intro Oke, yow, halo, what's up guys Baik guys, selamat menikmati kita hari ini Bakalan lanjutin lagi main superliminal Disini udah chapter 8 Ya, di chapter yang sebelumnya kita mengalami Apa yang disebut kerusakan mimpi Atau, ya gue gak tau sih Itu cuma istilah yang gue sebut sendiri Tapi ya gak apa aja itu mimpi yang rusak Dan ya, gue gak tau kenapa ini kayak Barusan tuh kayak ngeblur-ngeblur gitu gak sih Pokoknya ya di pinggir sini Tadi gue sempat ngeliat ngeblur juga Dan gue gak tau di stage berapa ini Ini bukan, maksudnya bukan stage apa Stage dalam ceritanya ya maksudnya ya Ya, kita sekarang ada di chapter 8 Dan Ya Crazy stuff's happened Somnoscope Sleep clinic Ya, paradox behavior 101 Apa ini? Reminder, call jungles management music to dang loud Send off burnt curry Shipments of food coming here As if they can hand Also as reason medical for increased canister of the frequency Gue gak tau sih Gue gak tau sih ini maksudnya apa Sekosan ini gue It's creepy Ya Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa buat subscribe Like dan share video ini temen-temen kalian Supaya itu mengembangkan channel gue Dan ya Kita Masuk aja ke gamenya Oke guys Gue pengen tau apa yang bakal terdiri kawasan ini gue gini What Ini ruangan kita bukan sih Liat deh Tuh kan Diagnostic warning Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states May result in dream integrity fail states Kayaknya sih ini sebenernya ruangannya kita yang biasa ya Ya kan Ya betul Ini ruangan kita yang biasa Tapi Kayaknya ini tuh Ada hubungannya dengan disini Gue gak tau Kalau sunday yang lain bisa diambil gak? Gak bisa ya Oke lah Coba kita lewatin aja Dan Ehm What 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 Jadi kalau kita masuk kesini Ya kita masuk kesini Kita keluar lewat pintu ini Kita keluarnya kesini guys Tapi ini bisa diambil kan Kalau sunday kita bawa ini ke dalam sini Apa yang bakal terjadi gue gitu? Coba Coba ya kita bawa kesini dan Ya That looks What did I just do? Barusan gue ngapain? Yo What Yo Apa yang barusan gue lakukan? Kayaknya gue barusan merusak gamenya kah? What Yo Yo Dude Yo Enggak ini emang harusnya begini atau? Oh iya harusnya begini ada logo savingnya Jadi iya It's no problem Tapi Gue 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 barusan Kayaknya gue barusan merusak mesinnya guys Kita kemana sekarang? Jadi hitam putih semua dong Ya that's cool Dan Not an exit Definitely an exit Gue yakin Ya kita bisa masuk luat Oh That's cool That's very cool guys Ini keren banget sih Oh iya ada tangga disini Tapi gue gak liat Oke ini keluar Disini Apa by the way Oh jatoh Oke nice Si tak gue jatoh kemana ini? Gue bahkan gak tau gue musti liat kemana by the way Ya hitam putih semua Dan Kayaknya gue lewat sini Ada apa? Buat kalian yang epilepsi Ya maaf ya Ini bisa bikin kalian Rada ada puyeng gak sih Terus gue kayaknya bakalan masuk ke Kotak ini Atau gimana gue gak tau Oh enggak Ini bisa diambil ya Wait What? Itu apa? Wait tadi kotaknya mana? Oh ini nih nih Berarti gue musti masuk ke sana ya Lompat ke atas itu kan ya What the heck did I just get? Oke lah ini kita kecilin dulu Bawa ke sana mungkin Kalau gue liat dari sini nih Apa sih sebenernya? Kayaknya jalur kita disana bukan sih Atau jangan-jangan ini tempat yang tadi gue Oh Di belakang sini ada Ada pintu rupanya ya Ternyata yang ditutupin sama box ini ya Gue kira gue musti ke sana I see Apa ini? Halo Nama saya Dr. Glenn Pierce Nama saya Dr. Glenn Pierce Banyak tahun lalu Aku mempunyai Aku mempunyai Aku mempunyai Aku menemukan diri di tempat yang aku memahami Bahwa setiap dari kita Bukan apa-apa Bukan apa-apa gitu ya White Space White Space Ini kayak tempatnya namanya White Space ya Menenangkan sih sebenernya Menenangkan sekaligus creepy sebenernya Terus kalau gue masuk ke sini Ini deception Deception itu artinya penipuan ya Kalau gue lompat ke sini Gue masuk ke sini dan Oh Ya deception enough Yang Gue sebenernya bingung sih Ini cerita kita musti lewat Kita gak boleh nyasar kemana-mana kan ya ceritanya ya Dari dengan adanya ginian nih Ini White Space Yang kayak gini Dengan Tanpa apa-apa tuh bikin Gue agak-agak Oh my god Agak-agak gimana gitu ya Kayak Misalnya gue kayak tanpa arah gitu loh Kalau sendai kita ke salah satu Kayak gak bisa balik lagi gitu loh Itu yang gue takut sih Setelah kalau sendai ngelat white space kayak gini Berarti kita bakal masuk ke Dalam sini Ini tuh hotel tempat kita biasa Ini kan ya Erase me Relaxed Minerals Female Toads Kodok betina Ngeek Apa itu ngek 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 Emama Ngek Oke sip Gue nyampe dimana nih by the way The heck yo Gue gak bisa liat apa-apa Hitam putih doang Terus gue keluar liat mana nih sekarang Not an exit Should be this way Ya gak Mudah kan Nah Ada exitnya Terus gue musli liat mana Oh ini ada aja Ada tanda exit lagi yang gue musli liat sini Nice Ya hitam putih itu sebenernya perspektif yang bisa dibilang enak Tapi gak enak juga ya Gue bisa merasakan betapa tenangnya disini Tapi sekaligus bikin Bikin gue kayak gak tau gitu Sebenernya gue lagi dimana Kayak di limbo gak sih Limbo Limbo Itu apa ya Kayak Kayak Keadaan sebelum meninggal gitu loh Keadaan antara tengah-tengah meninggal Dan Ya 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 Masih hidup Sekewasan deh gue masuk sini Apa yang bakal terjadi Apakah dia bakalan Ini kayaknya di atas gak sih Oh kayaknya tadi gue berusaha Oh Dia jadi kubus Nice Ini bukan logo Windows ya Gue gak disponsori oleh Windows by the way Apa ini Ya kadang ngeliat sesuatu dari perspektif yang kita inginkan itu Tidak selalu semudah yang kita bayangkan gitu loh Ya itu sebuah filosofi yang bagus sih sebenernya guys Sekewasan deh ini tanda exitnya tadi gue liat karena sono Mari kita coba ke sono guys Ada apa di sono What Jadi gelap tiba-tiba Oke lah disini exitnya What What Wait What Oh Perspektifnya kayak gitu rupanya Jadi kalau dilihat dari bawah tuh dia item Eh item lagi putih Gak keliatan gitu ya Jatuh lagi Sekarang ada merah kuning Biru Ah Kalau gue masuk sini ada apa Halo Bambang Balik lagi dong ke sono Kalau gue masuk ke sini ada apa Balik lagi sini bentar Ini apa Merah kuning sama biru Sama biru merah ya Coba gue masuk sini Gue bakalan keluar di Di yang kuning gak Yep Bet ini bukan jalannya Coba kita cek jendela-jendelanya Biasanya ada sesuatu Biasanya Biasanya Ada sesuatu Disini Gak bisa diambil Kalau kita tabrak temboknya Bisa gak Nah Nah kan bisa kan Terus gue Mesti kemana By the way Lewatin temboknya ini Bisa Tapi gue Mesti Ceritanya tuh Mesti Kemana sih Oh Di belakangan sini ada pintunya Oke siap Keren Keren Sini ada radio lagi Bisa kita play Tempat ini dia bilang sebagai tempat yang berhubungan Berhubungan banget dengan perspektif Dan kita ini udah di State mimpi Dimana kita sebenernya udah gak bisa balik Tapi dia bilang Apakah itu bikin kamu takut Tapi kan Kalau sandainya kita tinggal di tempat dimana Perspektifnya tomu Adalah segalanya Kita sebenernya bisa Memikirkan kembali Gimana caranya Supaya kita bisa balik Dan itu harusnya gak bikin kita takut sih Meskipun sebenernya Kalau sandainya gue tinggal di tempat kayak gini Ya serem juga sih Itu dispenser gede banget By the way Oke kita coba masuk ke ruangan ini Gue yakin Antara jadi hitam atau putih lagi Dan ya Desktop recordingnya agak nge-lag sih Karena ini pasti Rendingnya berat banget Ini catur ceritanya Mau buat apaan Oke coba kita Taruh dulu di sono Mungkin bisa kita pake Gue gak tau buat apa ya Dan jatuh lagi guys Kalau gue di hitam Ya sama juga Jadi gue mesti ngapain dong Oh Begitu Berarti kalau sandainya kita gak naruh Bidak catur satupun disini Kita bakal jatuh Kayak gini ya gak sih Ngeeng Jatuh Jaduk Intinya kita perlu Pion-pion catur ini Supaya kita taruh disini Supaya secara perspektif Kita ngeliat bahwa Ada lantai gitu loh disini Tapi ya itu sebenernya Gak merubah kenyataan Kalau sandainya disini Sebenernya gak ada apa-apa sih Kalau gue ngambil duluan pas Kalau gue misalnya ngambil duluan Pas gue lagi berdiri disini Gue bakal jatuh loh berarti Ya betul Ya gue bakal jatuh guys Ini berarti kita tinggal Ngambil-ngambil satu-satu aja Kita akan disini Taruh disini lagi Ini juga ambil disini Jalan lagi Ambil disini lagi Lewat Oke sip That failed Oke ini juga ambil Taruh disini And ya Kita akhir sampe di tempat pintunya guys Oke itu keren sih Berarti perspektif tentang Ada dan tiada gitu ya Emang sih sebenernya Hitam putih itu tuh Antara ada dan tiada Terus kok seandainya gue masuk pintu ini Apakah ini pintu sebenernya gak ada Ini pintu sebenernya gak ada Betul Terus gimana Gue bisa Ke atasnya Btw How the heck Am I supposed to get up there Taruh Kayaknya sih ada sesuatu Yang bisa gue lakukan Entah Di balik tembok ini Atau Iya gue menyesal Nggak ngambil bidang cator yang tadi ya Btw Bentar deh ini kan sebenernya pintu ya Kalau gue masukin ke dalam sini Apa yang terjadi Oh Iya 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 Keren Keren Berarti sama seperti sebelumnya guys Perspektif Kita perspektif antara hitam Dan putih Karena kalau putih itu Menandakan Sebenernya gak ada apa-apa Di dalam situ Dan ketika kita naruh barang disini Dia seolah-olah Menyatakan bahwa disitu Ada sesuatu benda Oke that's cool Keren 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 Gue suka banget sama konsepnya Oke kita ini tinggal Kita taruh sini Kita tinggal naik ke atas situ kan ya Nicely done Oke Entah siapapun yang bikin programmingnya ini Gue Gue anggap ini keren banget sih Terus gue kayaknya Bakalan jatuh ke bawah gak sih Kalau gue jatuh ke bawah ada apa Jatuh terus Sampai bawah Gak ada apa-apa Kayaknya Apa yang perlu gue lakukan disini Oh dan ini udah sampai hitam doang Oke ini terus Pintu ini dan Ya sumpah Gue yakin kalian puyeng sih Ngelatin di samping sini Wait Kalau gue ngeliat full ke sana Jadi gelap ya Oke lah Gue gak gitu ngerti Sebenernya kayaknya itu Perspektifnya kita Gak sih Oh iya bener ini Yang tertampil di kanan ini Adalah perspektifnya kita Ketika kita ngeliat Apa yang kita lihat di monitor kita Tapi diproyeksikan ke sini That's cool Sekarang gue ngapain Ini apa Exitnya ke sono Terus ceritanya alarmnya dimana Wah What Yo Kita masuk ke alarm super gede dong Sekarang jam berapa tuh 7.59am 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 That's cool Jam 8 Ada apa di jam 8 Udah gitu doang Udah gitu doang Dan kita balik ke ruangan kita kembali Dan jamnya pas 8.00am Apakah Gue gak tau sih Kita gak ada Kelu apa-apa Tentang hitam dan putih itu Yang gue tau itu Yang gue tau itu tuh cuma Perspektifnya kita Kita melihat antara Apa yang kita anggap sebagai ada Namun tidak kelihatan Atau Gimana ya Bukan ada namun tidak kelihatan Yang sebenarnya ada tapi gak kelihatan Makanya kita anggap sebagai gak ada Dan yang ada tapi gak Dan yang gak ada Tapi kelihatan Jadi kita anggap sebagai ada gitu kan That's cool Itu Membuat perspektif Kesadaran akan perspektif yang lain sih guys Ya itu keren sih menurut gue Jadi gue enjoy banget main ini Dan Sepertinya Kita udah sampe chapter 8 Gue gak tau masih berapa chapter lagi Ya guys Kalau kalian suka sama video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Ya Semoga kalian terhibur dengan Terhibur dan Senang dengan penjelasan Gue akan Semua yang terjadi disini Dan ya Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya Kalau kalian suka Sekali lagi gue mau ingetin lagi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Like, share itu bakalan membantu channel gue Untuk terus berkembang Subscribe Supaya kalian dapat notifikasi Ketika gue upload video baru And ya Next video I'll see you Thank you for watching Happy gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax